Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live roomnya aku Semangat terus yang belum ujian ya, yang udah ujian aku ucapin Congratulations, semoga hasilnya memuaskan dengan sesuai apa yang kalian impikan Dan tahun depan semoga dapat SKnya teman-teman Oke, malam ini kita seperti biasa ya, gak bahas soal lagi Tapi kita cuma ngobrol-ngobrol biasa aja ya tentang FR teman-teman Jadi kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan Ya silahkan di-sharing disini ya teman-teman ya Atau dari teman-teman yang lain Kalau ada yang tahu pertanyaan dari netizen-netizen yang lain itu mau dijawab juga silahkan teman-teman Jadi kita saling sharing aja disini Nah ini tuh aku dapat FR tadi ya barusan, tadi sore ya Dari kakak kita ya, dia dapat skor 497 ya Kalau gak salah aku di sesinya teman-teman Nah jadi ini dia udah ngasih FRnya teman-teman Jadi ini beberapa FR yang masih dia ingat teman-teman Ini FR D3 ya Ini FR D3 teman-teman FR D4 ya kak, nanti ya ada itu FR D4 nya ada Oke, jadi disini tanpa lama-lama ya aku mulai aja teman-teman Jadi ini bisa kalian screenshot aja teman-teman Terus nanti dicari nih jawabannya Kira-kira materi terkait ini tuh apa Jadi gambarannya tuh udah punya teman-teman Kapan kakak FR D4 nya Nanti ya di abis ini ada FR D4 nya Next nanti Nah yang pertama kebutuhan oksigen saat keadaan normal itu berapa cc teman-teman Nah ini biasanya nanti ini masuk ke kompetensi umum ya Oksigenasi Oke jadi oksigen saat keadaan normal itu Dalam keadaan santai ya teman-teman ya Pada manusia itu adalah 300 cc teman-teman Dalam 24 jamnya Kayak gitu Nah teori Festinger nih Nah ini ada yang tau gak teori Festinger Aku juga belum searching sih Aku juga lupa apa itu teori Festinger Coba kita lihat ya teman-teman ya Teori Festinger Oke mana dia nih Teori Festinger Terkait psikologi ya Nah disini sih Festinger menyatakan Bila seorang mengetahui bahwa orang lain memiliki Opini yang beroran dengan opininya Maka individu tersebut akan berupaya mengurangi Disonasi dengan merubah opini yang dimilikannya Dengan mempengaruhi mereka yang tidak setuju dengan opininya Atau buat mereka yang tidak setuju Untuk ini tuh ada ya teman-teman ya beberapa Teorinya ini bisa dibaca aja lah Kalian pilih-pilih aja ya teman-teman ya Teori Festinger Kayak gitu Ini kayaknya lebih ke psikologi teman-teman Mana dia tadi Nah itu silahkan kalian baca aja Kemudian ada cara mengukur lila Nah ini cara mengukur lila tuh gampang lah ya teman-teman ya Dari pangkal Apa nih Bugunya sampai ke siku Dengan harus dia Tangannya itu Siku-siku harus di Ngelek kah ini Semua ya Bentar-bentar kalau ngelek Ini masih ngelek gak nih kira-kira Kak ini buat bidan Iya lah kakak ini buat bidan Aku disini hanya membahas soal bidan Tidak ada membahas soal jurusan yang lain ya guys ya Sesuai dengan nama tiktoknya Soal bidan berarti membahas semua tentang bidan Tidak ada jurusan lain Tidak ada kedokteran Tidak ada keperawatan Tidak ada casling Gizi Farmasi gak ada Khusus bidan teman-teman Itu ya Oke ini tuh soal D3 Lanjut lagi Nah Cara mengukur lila Pasti semua orang udah tau ya Cara mengukur lila Seperti apa Kemudian cakupan persalinan normal ya PN Nah ini tuh terkait nanti dengan PWS KIA Bagaimana cara menghitung cakupan persalinan normal Itu ada di youtube aku Terkait PWS Video di PWS ya Teman-teman silahkan dilihat aja Kemudian ada ibu di daerah pesisir Nah ini tuh kurang lengkap ya Ibu di daerah pesisir ini kenapa nih Nah biasanya itu nanti bermasalah dengan mungkin faktor gizinya atau apa ya teman-teman ya Untuk soal nomor 4 Kemudian soal nomor 5 Itu ada laserasi derajat 1 perlu dijahit atau tidak Oke Laserasi derajat 1 itu tidak perlu dijahit ya teman-teman ya Karena yang lukanya itu hanya bagian mukosa vagina Nah jadi kalau mukosa vagina itu tidak perlu dijahit Kecuali kalau kedua ya Karena kan dia yang robek perinium teman-teman Otot periniumnya Ibu di daerah pesisir rentan malaya kak Oke nanti tergantung lagi ya Dari soalnya menyesuaikan aja teman-teman Kemudian nomor 6 Efek jika lidokain masuk ke pembuluh darah saat hekting apa Kejang Aka kejang Atau demam Nah ini apa nih teman-teman Efek jika lidokain masuk ke pembuluh darah saat hekting Nah ini opsinya ada kejang Infeksi demam Kak itu soal opsinya ada kejang Infeksi demam Kak itu soal yang udah tes ya kakak Nah teman-teman Besok D4 ya kak Ini sebentar lagi ada D4 nih Jadi tonton sampai akhir live-nya ya teman-teman ya Iya bener ya Jadi efek jika lidokain masuk ke Oke ini masih ngelag gak nira-kira Waktunya kemakan dengan habis ngelag-ngelag-ngelag-ngelag aja ini Sehingga guys Eh soalnya aku aman gak suara Yang lain suara aman gak Coba kakak-kakak yang Soalnya ada yang udah aman ada yang ngelag Coba keluar dulu dari live romaku Terus gabung lagi Jadi yang ngerasa masih ngelag atau Coba keluar dulu dari live aku Terus yang tiga bumi Aman Kalau aman Jadi tadi efek lidokain Lidokain ya kalau masuk ke pembuluh darah Itu efeknya bisa ngalami kejang Nah kemudian soal nomor 7 Tabulasi menunjukkan cakupan Persayana normal 70% Cakupan neonatus Kujuan neonatus itu 85% Artinya apa? Hmm Ini ada juga di Youtube aku di PWSKIA Teman-teman silahkan dibaca aja ya Ditonton ulang Kemudian ada Atonia uteri Nah ini pertanyaan atonia uteri Biasalah ya Biasanya atonia uteri itu Diagnosis ya Diagnosis Kemudian Apa lagi? Penanganan Tindakan awal Tindakan segera Rencana tindakan Nah tapi kalau Rencana tindakan Semacam teman-teman Lagi-lagi diperhatikan Dia datang kemana? Ke puskesmaskah Ke PMBK Atau ke rumah sakit Teman-teman Seperti itu ya Pastinya penanganan Di rumah sakit Di PMB Dan di puskesmas Pastinya berbeda Teman-teman Nah kemudian Soal nomor Sebelah itu Kebutuhan zinc Pada Bidang seberapa Nah ini Coba dibeli M3 Nah ini tuh FR D4 nih teman-teman Oke Maaf kah ini juga Ada beberapa FR bidang dari Yang sudah tes Nah ini tuh ya teman-teman Jadi ada Hormon mual muntah Nah hormon mual muntah Itu apa teman-teman Ayo hormon mual muntah Itu apa teman-teman Nah kita lanjut aja lagi ya Soalnya aku lagi buru-buru juga ini Yang pertama itu Ini FR yang D4 ya teman-teman ya Ini FR D4 Itu hormon mual muntah Teman-teman ya Hormon mual muntah Nah itu silahkan dicari Apa aja Hormon yang menyebabkan mual muntah Pada ibu hamil Teman-teman ya Salah satunya Hormon HCG ya teman Ya kayak gitu ya guys Nah kemudian Ada APN nih Dia bilang lumayan banyak Nah silahkan dibaca-baca lagi Soal-soal terkait APN ya Kemudian APN 60 langkahnya Silahkan dibaca lagi Urutan-urutan Jadi supaya tahu nih Tidak pernah ada yang Pernah ada yang keluar dari Jadi dia kurang lengkap nih Manfaat vitamin E untuk siapa Kayak gitu Kemudian ada PWSKIA Nah ini dia untuk soal PWSKIA Aku gak bakal ngulangin lagi Penjelasannya disini Karena udah cukup banyak sekali ya Terkait PWSKIA yang pernah kita bahas Jadi itu udah aku upload semuanya di Youtube aku Jadi silahkan dicari aja di Youtube aku Terkait PWSKIA teman-teman Kemudian MMD teman-teman ya MMD itu Musyawara Masyarakat Desa Itu udah pernah aku juga bahas SMD itu Survei Mawas Diri ya Nah Tidak pernah aku bahas semuanya itu Udah aku upload di Youtube aku Silahkan dicari-cari aja ya teman-teman ya Jangan males ya teman-teman ya Karena kan mau dapat nil tinggi nih Jadi kalau mau dapat nil tinggi Jangan males Membaca dan mencari Seperti itu Kemudian ada IMD Inisiasi Menyusuk Dini Itu keluar ya teman-teman ya Ini kayaknya soal-soal Kurang lebih kayak hukum juga lah ya teman-teman Kemudian ada Apa namanya tuh Asi eksklusif kayak gitu teman-teman Asi eksklusif itu nanti takutnya ada Coba dibaca juga yang kayak Kolostrum Asi transisi Asi matur Itu terjadinya mulai berapa hari Kemudian ciri-ciri asi matur Itu seperti apa Coba dicari-cari lagi teman-teman ya Nah asi eksklusif itu mulai Umur berapa sampai berapa Seperti itu Kemudian menghitung usia kehamilan teman-teman Nah ini tuh menghitung usia kehamilan tuh Biasanya pakai rumus 4 1 per 3 itu Jadi disoal nanti misalnya dikasih tahu nih Dia datang ke PMB tanggal sekian-sekian-sekian Kemudian Kemudian di Anamnesa oleh bidanya Dapatlah HPHT-nya tuh sekian-sekian Jadi usia kehamilannya sekarang itu berapa Itu nanti pakai rumus 4 1 per 3 itu ada juga udah aku bahas di Youtube aku teman-teman ya Jadi cari aja di Youtube aku tuh menghitung usia kehamilan itu udah pernah aku bahas teman-teman Kemudian ada tertelaksana kaki bengkak pada ibu hamil Nah ini tuh terkait asuhannya nanti ya Yang ditanyakan teman-teman Bagaimanakah penatelaksanaan atau asuhan kaki bengkak pada ibu hamil teman-teman Nah jadi ini menyesuaikan aja opsinya Kemudian yang ini cara penyuntikan vitamin K teman-teman Ya penyuntikan vitamin K itu secara IM Kemudian ada teknik menyusui Nah teknik menyusui tuh dilihat lagi ya teman-teman Teknik menyusui tuh apa saja ya Salah satunya mulut bayi tuh Areola ibu tuh harus semuanya masuk ke mulut bayi Kemudian tata caranya seperti apa Teknik menyusui ya teman-teman ya Seperti itu Dan kapan pencase teknik menyusui ini bisa diberikan Pada KF berapa Seperti itu dibaca lagi Kemudian KB Nah ini pertanyaan terkait KB lah ya Seputar KB itu Udah pernah kita bahas juga Jadi kalau disini sih aku Kali ini tuh karena udah pada banyak ujian ya Jadi aku gak bahas soal-soal Soal-soalnya tuh sebenarnya udah sering dibahas juga Dan udah aku upload di Youtube Jadi disini kita lebih ke pembahasan terkait FR-nya aja teman-teman ya Ngasih tau FR-FR atau soal-soal ujian yang Udah keluar teman-teman Kemudian ada abses payudara dan mastitis Nah abses itu biasanya dia kalau udah sampai bernanah ya teman-teman ya Tapi kalau mastitis itu dia masih meradang ya Jadi kalau dia radang itu biasanya dia merah nanti di payudaranya Kemudian ada asuhan pre dan post operasi Nah ini juga udah pernah aku bahas dan aku share di Youtube aku teman-teman ya Rekaman live TikToknya udah aku share di Youtube aku terkait asuhan pre dan post operasi Silahkan ditonton ulang ya teman-teman ya Kemudian ada senam hamil teman-teman Nah senam hamil tuh mungkin pertanyaannya Kapan senam hamil bisa dilakukan pada ibu hamil Kira-kira pada usia kehamilan berapa Itu pernah aku bahas di live TikTok Kalau kalian sering nonton pasti kalian tahu ya Kemudian terkait mungkin gerakannya atau lain sebagainya ya teman-teman Ataupun tujuan fungsi senam hamil seperti itu Oke kita next lagi ke soal Ini banyak nih Contoh kemarin begini Ibu datang ke BPM mengeluh asih tidak keluar pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah Sebelan respirasi 24 Nah di 22 suhu 36,5 dan ditemukan puting lecet Hormon apakah yang mempengaruhi asih tidak keluar teman-teman Nah ini silahkan dijawab ya Kalau yang A estrogen, B prolacin, C progesterone, D oxytocin Oke Untuk nama Youtube aku nanti dia harus spill ya Sekalian untuk cara gimana persamaan kekayaan BPM Teman-teman Nanti nama Youtube aku aku share ulang Dan tadi udah ada yang nonton belum live TikTok aku Live TikTok kita semalam itu udah aku share di Youtube aku sore Nah Jadi yang mempengaruhi asih tidak keluar itu apa teman-teman Kalau untuk produksi asih itu dipengaruhi oleh hormon apa Kalau produksi asih Ya jadi kalau produksi asih itu dipengaruhi oleh hormon prolactin ya teman-teman ya Tapi untuk pengeluarannya itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin Makanya tuh ada kan yang namanya pijat asih atau pijat oksitosin Seperti itu teman-teman ya Jadi jawabannya adalah yang D ini Oke Kemudian Kalah 1 sampai kalah 4 Kalah 1 sampai kalah 4 Nah itu keluar ya soalnya Itu biasa lah ya Soal-soal kalah 1 sampai kalah 4 Pasti semuanya bisa jawab lah Ini biasanya perkaitan sama asuhan Rencana tindakan Tindakan awal segera Diagnosis Segala macam Faktor resiko Bukan faktor predisposisi Mungkin ada ya Masalah potensial Diagnosis potensial Seperti itu Kemudian tentang kaput pada bayi baru lahir Nah ini kaput tuh kemarin semalam keluar juga ya Kemudian ada sepal Sepal hematom teman-teman Nah sepal sama kaput tuh berbeda ya teman-teman ya Seperti itu Jadi kalau yang melewati batas sutura itu Kaput atau sepal teman-teman ya Melewati batas sutura Nah silahkan dibaca-baca lagi ya Perbedaan kaput dan sepal Tapi kalau untuk lebih jelasnya Pastinya kalau sepal itu dia ada Perah ya teman-teman ya Merah atau darah Seperti itu Kalau kaput enggak Dia biasanya berisikan cairan Makanya dipegang kepalanya lonjong itu Berisi cairan Jadi pas dipegang tuh kayak lembek-lembek gitu teman-teman Kalau kaput itu melewati sutura ya Jadi kalau sepal itu tidak melewati batas sutura Kemudian KB yang tidak mengganggu asih Nah ini keluar teman-teman Apa aja KB yang tidak mengganggu asih Seperti itu Kemudian pelayanan komunitas banyak yang keluar Nah ini mungkin kayak desa siaga ya Apalagi Desa siaga Kemudian PWSKA Segala macam lah ya teman-teman Nah tadi pertanyaan Halaman keberapa pencatatan ekohor ibu bayi Mana aku tahu Soalnya enggak pernah muncul DTO Dan tidak pernah dilakukan Kecuali bidan desa mungkin Oke dia ada juga nih pencatatan ekohor ibu bayi Jadi semalam tuh Ada ya soal ekohor ibu dan bayi Dan aku udah juga pernah upload Terkait ekohor ibu bayi Segala macam ya teman-teman Di youtube aku silahkan ditonton ulang teman-teman Nah jadi tuh setiap orang Paketnya kan berbeda-beda Jadi ya tergantung Kalian juga deh nanti Dapat soal yang kayak gimana ya Semoga dapat soal yang Gampang-gampang ya teman-teman ya Oke lanjut lagi Nah ini dia Untuk jurusan kebidanan Perbanyak belajar kasus kebidanan Dan penanganannya Nah ini tuh Saran dari kakak ini ya Jadi Untuk jurusan kebidanan ya Perbanyak belajar kasus kebidanan Seperti itu Dan penanganannya Kemudian dia dapat imunisasi Anak kelas 3 SD Td nih teman-teman ya Jadi dia dapat soal imunisasi Anak kelas 3 SD itu Imunisasi apa Seperti itu ya Kemudian Kalah 1 sampai 4 Teman-teman Nah itu juga keluar Kemudian ada pemantauan Pembukaan tiap 4 jam Ini biasanya menggunakan Patograf nanti nih Seperti itu Jadi Ada lagi Kalah 4 Observasi jam Pertama Tiap 15 menit Nah ini tuh Biasanya kalau untuk Kalah 4 ya Observasi yang ditanyakan Biasanya Apa saja yang diobservasi Pada Menit ke 15 pertama Teman-teman ya Yaitu yang sesuai dengan Patograf itu ya Teman-teman TTV Kemudian kandung kemi Apalagi perdarahan TFU Kontraksi Ya segala macam Seperti itu teman-teman Kemudian soal Undang-undang Gak ada kak Per dalam Baca kasus-kasus Kebidanan aja Kalau kita sudah Sering melakukan Tindakan ke pasien Hari-hari Insya Allah Bisa mengisi Soal kebidanan Nah ini tuh tadi Saran dari kakak itu Nah oh ini Ini yang terakhir guys Ada lagi Saya baru Selesai ujiannya Soalnya itu Saya lebih banyak PWS KIA Yang ngitung-ngitung Sekitar 6 soal Waduh ini banyak banget Ya dia dapat soal PWS nya itu Sekitar 6 soal Teman-teman Jadi kalau yang menguasai PWS KIA nih Ya lumayan lah ya 6 soal Kalau bener semua Berarti berapa tuh Poinnya udah lumayan 60 ya Teman-teman Ya gak sih Eh gak 30 ya Karena 1 poin tertinggi Itu 5 Nah kemudian Ada BBLR Dosis pemberian obat Nah ini tuh Dosis pemberian obat Pada BBLR Aku gak tau nih Obat apa yang diberikan Pada BBLR Entah itu Vidka Entah itu Lain-lain sebagainya Biasanya ini mungkin Vidka kali ya Kalau untuk BBLR Vidkanya itu Setengah teman-teman Jadi kalau untuk Bayi-bayi yang beratnya Itu normal Itu Vidkanya 1 1 miligram Tapi kalau misalnya BBLR dengan Apa Bayinya itu Dengan BBLR Untuk pemberian Vidka Itu setengahnya Teman-teman 0,5 ya Itu kalau BBLR Nah kemudian Kohor-kohor bayi Dia keluar Kemudian Pemberian Vidka Seperti itu Psikologi ibu Dengan PEB Nah ini Aku Apa namanya tuh Kurang lengkap juga ya Dia bilang Psikologi ibu Dengan PEB ini Nanti Melihat aja ya Nanti dari Opsinya Menyesuaikan aja Teman-teman Kemudian Kelas 1 2 3 Dan 4 Teman-teman Nah itu lagi-lagi Keluar ya Kelas 1 2 3 4 Kemudian Penata laksanaan Bayi baru lahir Nah ini dia teman-teman Asuhan bayi baru lahir Itu apa aja Yang harus diberikan ya Teman-teman ya Asuhan bayi baru lahir 6 jam pertama Kemudian 3 hari Kemudian 8 hari Seperti itu 28 hari Itu harus dibaca lagi Bayi baru lahir Apa aja Tata laksananya Salah satunya Pengukuran antropometri Ya teman-teman Nah kemudian Apa lagi nih Ada perhitungan PWS KIA Oke Perhitungan PWS KIA Ini sering lah ya Tinggal kalian Buka aja Youtube aku Ketik aja Ketik aja PWS KIA Di Youtube aku Itu keluar Kalau ada Penata laksanaan PEB Teman-teman ya Ini silahkan dibaca Penata laksanaan PEB itu Seperti apa nih Protapnya Teman-teman ya Nah Pemberian MGS 4 nya Berapa persen Dosis pemulihannya Berapa Seperti itu Kemudian pokoknya Mirip sama FR yang dibagikan Sebelumnya Nah itu kan Sama-sama ya Mirip-mirip ya Dengan soal-soal Yang semalam kita bahas FR Nah ini Ada bagi saya Yang banyak keluar itu Kalah 1 Sampai 4 Banyak banget Oke Jadi dia banyak Banyak banget Keluar Kalah-sampai kalah Oke Jadi itu yang Pernah UKOM ya Kayak UKOM ya Teman-teman ya Aku sendiri udah Mengalami juga Emang soalnya Rada-rada mirip Sama UKOM bidan kita Dulu Seperti itu Jadi Apa namanya Yang penting Perbanyak aja belajar Kalau kalian ngerasa Kurang Apa ya Kurang menguasai Di bagian Kohor Atau PWS Itu silahkan Dipelajari lagi Lebih lanjut Teman-teman Nah ini Buat kalian yang Nanyain YouTube aku Ya teman-teman ya Nah ini YouTube aku Aliasa Kenaputri Kalian bisa di SS aja Ini ya Nanti Kalian bisa buka YouTube aku disini Untuk rekaman live Yang malam ini Aku upload ulang besok Dan hari ini Aku udah upload video Terbaru ya Yaitu rekaman FR yang semalam Teman-teman Jadi silahkan Ditonton ulang aja Oke Kemudian untuk persiapan Teman-teman ya So banget Oke Untuk persiapan Itu kalian bisa Hubungi aja Ke nomor ini Untuk persiapan P3K ya teman-teman Untuk pembelian e-book Kemudian try out Dan juga bimbel Itu silahkan aja Hubungi ke nomor WhatsApp yang ini ya Nanti bakal dibalas Oleh admin Satu persatu Teman-teman Seperti itu Jadi try out itu Manfaatnya adalah Untuk Mengatur atau Memanajemen Waktu kalian Supaya tidak kehabisan Waktu nih Saat ujian ya Teman-teman ya Jadi seperti Seolah-olah kalian Lagi ujian beneran nih Seperti itu Nah kalau e-book E-book itu berisi Kumpulan-kumpulan Soal bidan Dan juga Kunci jawabannya ya Teman-teman Jadi di e-book itu Ada soal PWS KIA juga ya Teman-teman ya Soal yang sesuai Dengan FRFR sebelumnya Yang udah aku Sampein Seperti itu Nah kalau bimbel Bimbel itu Dia nanti ada Sesi live zoomnya ya Jadi mungkin Sekarang udah selesai ya Sesi live zoomnya Tapi dia ada rekamannya Teman-teman Jadi kalian bisa Tonton ulang Di rekamannya Seperti itu Oke kayaknya malam ini Segini aja lah ya Teman-teman ya Nanti Live yang ini Rekamannya Aku upload ulang Di Youtube aku yang ini Teman-teman Di Aulia Sakinaputri Nah ini kalian Kalau yang mau screenshot Silahkan di screenshot ya Cepat-cepat teman-teman Nah ini dia Screenshot ya Satu Dua Tiga Oke Silahkan di screenshot Teman-teman Teo berapa kak Teo nanti Silahkan dihubungi aja Ke nomor tadi ya kakakku Nanti bakal dibahas Sama adminnya Ini ya Sekarang di screenshot Jangan lama-lama Teman-teman ya Jangan lama-lama Yuk Nah ini Silahkan di screenshot Kalau udah Aku lanjut lagi Kesini Nah kalau udah Next Ini dia Nah ini yang terakhir Nah ini yang terakhir ya Guys ya Oke Segini aja ya teman-teman ya Thank you banget Yang udah gabung Yang udah komen-komen Yang udah ngasih gift Segala macem Thank you so much Sukses terus buat kalian Yang lagi persiapan ya Teman-teman ya Jadi silahkan semua Udah pernah kita bahas ya Mau di youtube Mau di live tiktok Di ebook juga Ada ya teman-teman ya Jadi Untuk ngulang-ngulang lagi Silahkan tonton youtube aku ya Teman-teman ya Seperti itu Oke Terlebih itu kurangku Mohon maaf Terima kasih yang udah bergabung Yang udah komen-komen Yang udah ngasih gift Thank you so much Sukses terus buat kalian Dan semoga tahun depan Kalian udah dapat Terima SK 100% ya Teman-teman ya Oke Kayaknya segini aja Terlebih tukangku Mohon maaf Sampai jumpa besok Kita live besok ya Jam 7 malam Bye-bye Sampai jumpa